Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami, channelnya Rizky Alexander Manoblang Oke baik, pada pertemuan kali ini kami akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara men-scan dokumen dengan menggunakan model printer Canon TP-MG2570S Oke, disini kami akan membuat contoh dokumen yang akan kami scan Nah, ini adalah contoh dokumen yang akan kami scan Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan printernya terlebih dahulu disini kita pastikan printernya sudah dalam keadaan hidup yang kedua adalah kita sesuaikan ukuran layar dokumen dengan model scan yang ada di printer kita Oke, disini karena ukuran kertasnya ukuran platter atau ukurannya lebih panjang disini saya sengaja lipat supaya ukurannya sesuai dengan model printernya Oke, disini setelah kita sudah sesuaikan pastikan pada saat men-scan nanti ini tutupnya supaya ditutup untuk apa? supaya nanti hasilnya juga maksimal oke, disini coba kita tutup dengan rapak disini Nah, setelah itu kita masuk ke laptopnya masuk ke laptopnya disini di laptop ini kita buka software printer atau printer yang kita pakai disini kebetulan printer yang saya pakai adalah model printer Canon jadi disini saya buka softwarenya di lokal C terus program file x86 kemudian kita buka softwarenya disini Canon lalu kita buka yang u scan utility terus kita buka yang setelah itu kita pilih scan utility yang model application kita double-click nah, pada tampilan ini terdapat beberapa pilihan yang akan kita pilih yang pertama adalah ada disini bagian foto disini maksudnya adalah dokumen yang akan kita scan secara otomatis dikonversikan ke dalam bentuk foto disini juga bisa konversi ke dalam bentuk PDF tapi pada pertemuan kali ini kita akan mengkonvertnya terlebih dahulu ke dalam bentuk PDF karena jika kita scan dia ke dalam bentuk PDF maka ukurannya akan lebih maksimal oke, disini kita double-click aja kita double-click, kita tunggu untuk beberapa saat maka secara otomatis printer kita akan memproses dokumen yang akan kita scan nah, disini sudah hampir selesai oke, kita pilih exit lalu kita buka letak di mana di sini kebetulan lokasi terdapat di dokumen nah, kita hasilnya ini kita coba double-click PDF-nya nah, berikut hasil scan yang nah, disini ukurannya maksimal ini kan kebetulan file dokumennya masih dalam bentuk PDF jadi, ini kita konversikan lagi ke bentuk JPG kenapa tadi kita konversi ke PDF terlebih dahulu karena dengan konversi PDF maka ukurannya akan lebih maksimal dibanding kita memilih ke langsung ke foto oke, disini kita buka aplikasi Nitro disini file yang PDF tadi coba kita konversikan ke ke JPG ini ke model image nah kita add file kita buka lalu kita buka PDF-nya ini betul kita copy kita convert nah, hasilnya akan muncul disini ini PDF-nya terus ini JPG-nya 294D ini nah oke teman-teman sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, and comment terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati